Jadi kalau kalian mau lihat restoran pakai MSG apa enggak, kalian coba aja diserahkan Tiga tempat untuk kita dapetin ide membuat resep baru Lokasi favorit aku, tadaaa Tidak ada ruang setamunya, oh my god this place is so huge Bener-bener gede banget Bone shaker Bone shaker, eh tadi yang gedenya mana bone shaker Baru aja tadi aku beli ke bone shaker yang gede Nah hari ini aku akan ajak kalian, aku lagi staycation Tempat aku refreshing, nyari ide untuk kali ini Aku akan share ke kalian tempat runggurnya, makanan yang aku coba Biar kalian juga tau apa aja sih biasanya aku lakuin untuk dapet ide dan refreshing Nonton terus videonya Hai Sekarang aku mau menunjukkan ke kalian tempat aku staycation Dan kanan atau kiri, mau lihat yang mana? Mau lihat yang mana? Kalian kanan dulu ya Yuk ikutin aku Banyak sekali pinggung-pinggungnya ya Ada yang kanan ada yang kiri lagi, kita kayak di make, sekarang kita lak dalamnya dulu Ikutin aku, ikutin aku Ini adalah master bedroomnya Ini ada sofa buat duduknya Kanan dulu banget, ada rak-raknya Jadi bisa duduk-duduk sambil abis tidur gitu Mesti ngantuk bisa duduk disitu Ini ada kasurnya, kasurnya juga gede banget Sebesar ini Jadi kalau yang punya anak muat juga langsung tidur disini bareng anaknya Ada tempat duduk lagi, jadi disini bisa buat duduk anak-anak, disitu bisa buat duduk kita Pokoknya tempatnya comfy banget Disini tuh desain interiornya tuh kayak minimalis gitu, tapi anggap Jadi bukan minimalis yang pakai lantai, pakai karpet Jadi enak banget dibuat duduknya Sekarang kita lanjut di depan kamar master bedroom ini Yuk kita lakadah apa aja Nah, sudah sampai sekarang kita akan lihat yang sebelah kanan dulu Ini adalah ada apa? Master bathroom Ini kamar mandinya gedenya, gak ngerti lagi Bahkan ini tempat shower disini Ada single shower kayak gitu Shower, kalau yang gak suka mandi di bedak bisa ada shower Terus untuk sedikit privacy kita gitu kan Tuh ada toilet kayak gitu yang penting ya Dan penting toiletnya tuh di ruangan Dan ada bedaknya, wash table Sehingga ada his and hers-nya Jadi kita gak usah berebut Nah, tadi udah lihat yang ruangan sebelah kanan Yaitu bathroom kamar mandinya Sekarang kita lihat yang sebelah kiri apa sih ini Kita lakadah Gila gak sih? Ada walking closet di dalam kamar hotel Ini kayaknya super lengkap Dan walking closetnya tuh bukan yang nanggung gitu loh Beberan lihat yang keadaan laci-lacinya semua Wow, banget Aku agak kaget dan aku suka banget ini Nah, ini aku belum organize Aku baru aja nyampe Nanti abis ini aku mau organize barang-barangnya Biar lebih enak dilihat Lanjut Seru banget ya Sekarang kita udah kembali ke ruangan tengahnya Tadi kalian udah lihat yang ruangan sebelah kanan Sekarang kita lihat yang jumbo ruangan sebelah kiri ini Yuk ikutin Tadam Selamat, ini baru masuk aja Kita udah disambut dengan kayak ornamen-ornamen super cantik Di sebelah sini ada kamar mandi tamu ya Jadi tadi udah ada kamar mandi yang master bathroom Ini ada kamar mandi tamunya Jadi kalau kalian ada tamu dateng Udah gak usah antri gitu loh kamar mandinya Dan yang uniknya aku perhatiin Di kamar mandinya di bawahnya ada speaker gitu loh Mungkin kalau distres di kamar mandi Bisa dengar lagu Ada tulisan How do I feel when there's no coffee? Despressonya aku banget nih Depress kalau gak ada kopi Hidup adalah kopi yang terpenting Lanjut Kita ditemukan dengan Ada kayak kisah Ada tulisannya Hombung Es sama Risa Hang Sandung Katanya Kasih tau dia tuh sejarahnya disitu Aku kurang ngerti patung Jadi kayak kurang distres Disini ada meja kantor Ada meja kerja Kalau gak ada kerjaan Atau mengedit Bisa disini banget Dan ini adalah lokasi favoritaku Taraaa Ini adalah ruang tamunya Oh my God This place is so huge Bener-bener gede banget Warnanya tuh kayak warna ruangan kesupan aku gitu loh Yang kayak kayu Ada metalnya Ada abu-abu Aduh pokoknya cantik banget Nah ya Jadi kalian lihat ada ruangannya Ada TV-nya Disini kalian bisa buat ngobrol-ngobrol gitu Nanti makanya aku bilang kalau tahun baru tuh Nginep disini Mantep banget sih Kalau ngajak temen-temen gitu ya Terus kita lihat disini ada meja makan Jadi kalian bisa ada izin juga Kalau kalian mau menyajikan makanan tuh Bisa buat sampai dalam table nih 10 Jadi bisa 10 orang buat disini Karena tadi aku baru datang Ada welcome Cake Ada coklat Ada minum Lampunya juga aku suka banget Sesuka itu aku sama desainnya Langsung apa kayak Membuat nyaman Dan disini ada meja barnya Karena ini tempat buat kita bikin minuman Ada mini fridge Ada kulkas Ada tempat buat bikin espresso Pokoknya lengkap banget Selengkap itu Secantik itu tempatnya Aku nyaman banget Aku berasal di apartemen Kayak bukan di hotel Kayak apartemen banget Tapi ini hotel Jadi servisnya pasti lebih lengkap Ada satu ruangan lagi Kalian mau lihat Ini adalah ruangan favorit aku Masih kalian tau apa dong Kita lihat Taraaa Ada full kitchen Oh my god Bahkan ada oven Ovennya tuh bukan oven ngasal Bener ovennya Kayak buat chef masak gitu loh Ada oven Dan ada kulkas Kulkas bukan fridge Mini fridge Kulkas penuh Lengkap Segini gini Bener-bener Aduh cinta banget Aku sih Ada tamu ya Ada tamu Boneshaker Boneshaker Eh tadi yang gini mana Boneshaker baru aja Tadi aku beli Boneshaker itu deh Kita selalu membahas Gimana cara kita Membuat suatu resep Tapi kita suka lupa Gimana sih Cara nyitain suatu resep Nah Kali ini aku akan share Ke kalian Tiga tempat Untuk kita dapetin Tiga Membuat resep baru Tempat pertama adalah Dari handphone kita Jadi sekarang nih Karena udah jaman Social media Kalau aku paling senang Sebenernya nyari resep Itu di HP Karena gampang Dimana aja Kapan aja Mau lagi tiduran Di mobil Pokoknya HP itu Selalu di tangan Jadi kalau kita Nge-search resep Mau dari Youtube Atau dari Google Atau dari kayak Aplikasi-aplikasi resep Itu gampang banget Kita akses Dan kadang memang Nggak 100% resep Yang di online itu valid Tapi kebanyakan Bisa juga banyak Yang valid dan bagus Makanya kita pintar-pintar juga Nyari source Dari resepnya Yang kedua Ada di lingkungan Sekitar kamu Misalnya kayak di rumah Kamu Kalau laku terutama Di dapur Karena kalau di dapur Dengan melihat bahan Bahan masakan Kayak kita Ada kentang Ada bawang Di siatnya itu ide Idenya itu keluar Dengan sendirinya Makanya kalau kita Sering eksperimen Juga di dapur Nanti akan kita Banyak dapet Ide-ide baru Untuk resep Yang kita memasak Sini dulu Sini dulu Kalau kalian semua ingat Aku waktu itu tuh Pernah upload video How I do my make up Inget banyak ini Nah disitu tuh Banyak banget komen Nanya kalau Katashi Kenapa ngasih taunya Make upnya doang Kenapa gak skin care-nya Jual kasih tau Karena parah mumu Aku juga lagi di dapur Dan emang biasanya Jam segini itu Aku lagi santai Lagi mau Lagi enggak review Video Dan kebetulan Aku lagi mau pakai produknya Pasal sekalian Produk skin care kulit Aku apa Dan kalau kalian yang follow Instagram aku Udah sering banget Banget-banget Aku review-nya Di Instastory Yang aku pakai Karena sangat sukanya Dan ini aku memakai Sudah satu bulan pertama Makanya ini udah Mulai menghabis ya Jadi jangan bingung gitu Kalau jadinya Kenapa tempatnya Belum kotor Karena emang Sudah dipakai satu bulan Ini adalah Back skin expert Nih Awas tau Biar dengan detail Jadi ada dua produk Disini Yang aku akan Rekomendasikan ke kalian Secara langsung Ini kalau kalian Ngerasa kulit kalian pusam Awas tau Ini jawaban Yang kalian tunggu Tunggu Beneran Satu paketnya Harganya cuma Rp260.000 Dan bisa dipakai Satu bulan Menurut aku Itu gak menghasilai Karena Ini bener-bener bagus Kalau belum Yang pertama Aku akan kasih tau dulu Ke kalian Adalah Body lotionnya Ini body lotionnya Kan kalian tau gak Selangkan lagi beredar Banyak body lotion Pemutih Yang kayak tiba-tiba Kulit kalian putih Seperti kapur Dan fake Nah kalau ini enggak Dia fungsinya Mencerahkan Walaupun emang Ada putih instant Tapi bukan putih fake Yang kayak Kelatan banget Tangan kalian Itu warnanya Bukan punya kalian Kok ini enggak Dan disini ada Vitamin E Dan ada Alpha Arbutinnya Aku pake ini berapa ya Kayaknya 3 minggu deh Ini dipakainya Bisa 1 hari 3 kali Cuma kalau aku Personally cuma pake 1 hari 2 kali Pagi sebelum berangkat Dan malam sebelum tidur Soalnya aku tunjukin kalian Gimana Before and After Aku pake ini Nah aku udah selesai Pakenya Tadi kalian lihat Cuma 1 pump saja Kalian lihat Before and After Ini kalian lihat sendiri Hasilnya Before and After Dan dia Aku bilang Dia enggak Fake sama sekali Jadi dia hanya Mencerahkan saja Dan kalau kalian Pakainya rutin Kayak aku Aku berasa banget Skin tone aku tuh Naik banget Dan Ini juga wanginya tuh Bukan wangi-wangi Body lotion Body lotion Pemuti yang enak Ini wangi cherry blossom Jadi aku yakin Kalian pasti suka Dan kalian Jangan cuma pake Body lotion Kalian Dan harus pake juga Body scrub Nya Berat Body scrubnya Sebagus itu Kalian mau gak percih Abis ini aku akan Berkasih tau ke kalian Ketika aku waktu itu Pernah swatch Lipstick ya Swatch lipstick matte aja Itu kalau aku scrub pake ini Cuma kayak Srok-srok-srok gitu Itu langsung bersih banget Kulitnya Gimana kotoran kulit Orang lipstick matte aja Ke atas Makanya kalau kalian rajin Dan ini Packagingnya pun Ini wow banget Jadi kalian yang punya masalah Beneran kayak pengen kulitnya bersih Cerah Kalian cobain aja ini Kalau kalian penasaran Binya dimana Pasti link dan Deskripsi dari dua produk ini Di bawah Kalau kalian belum yakin juga Kalian bisa pelajarin lagi Apa aja ingrediensnya Karena ini aman banget Dan bagus banget Oke Lanjut aja Ke gimana sih Cara ketiganya Yang ketiga Itu adalah Explore makanan Misalnya ke hotel Atau ke restoran Pokoknya kemana aja Yang kita bisa dapetin Menu makanan Yang belum pernah kita cobain Sebelumnya Kayak aku nih sekarang Lagi staycation Aku nyobain makanan-makanan Di hotel Atau di restoran Nanti aku akan dapet Suatu flavor-flavor baru Yang bisa kita kembangin lagi Untuk dapetin resep baru Di rumah Jadi banyak banget Cara untuk Dapetin resep baru Jadi kadang Kita jangan mikir aja Untuk cari resepnya Gimana Tapi gimana Kita membuat Suatu resep baru Nah buat yang mau bikin Youtube Atau yang mau jadi Foodbloggers Atau yang suka Masak di rumah Ini udah aku kasih tau Tips dan trik Cara nemuin ide-ide Untuk masak terbaru Sampai disini dulu Poknya Sampai ketemu di Video berikutnya Bye-bye Sampai ketemu di 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 Soalnya ada Ini seperti Nah Jadi Tentu Ini Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di Seperti Bukan Sampai ketemu di pake saos strawberry sama alkohol enak banget aku lihat yang lima nih dari semua ini yang paling enak hmmmm menurut aku buat staycation banget terus buat, apa lagi yang family ya area fullnya kid stuffnya, gue gak main-main bagus banget ini kayak hotel emang dibikin bukan buat turis loh, menurut aku ini yang bikin buat orang Jakarta yang mau staycation waktu itu emang kayak patah banget buat turis buat disini emang cocok buat yang kayak orang Jakarta for refreshing, cocok disini selesai mukbang breakfastnya thank you for watching, bye bye